bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman akhir-akhir ini saya membuat tas pasar ya tas pasar sangat sederhana sekali nah kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat tas puring seperti ini teman-teman puring ya ini ukurannya 40 panjangnya ke atas 40 ke bawah ke pinggir dan samping 30 cm x 40 nah ini teman-teman dulu saya pernah ada yang membuat taruh mas ada yang menyuruh katanya mas bisa gak bikin tas puring iya bisa emang buat apa pak ini ada pesanan buat laundry katanya laundry kalau laundry itu kan biasanya kalau pakai plastik gak kuat lama jadi biasanya teman-teman itu para laundry plastiknya sobek maka dia mencari orderan untuk membuat tas pasar seperti ini teman-teman buat mungkus bajunya atau jaket apa gitu teman-teman gak pakai lama kita langsung ke produksinya cara membuatnya oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita pembuatan ke pola ya panjang lebar pola panjang lebarnya 40 cm x 30 40 cm x 30 setelah pola badannya jadi teman-teman disini ya bagian atas sana ini buat tali jangan lupa disini dititikin ya bikin pola antara disini 5 cm bikin buat titik tali disini titik karet prepet alias prepet ya disini juga 5 cm sama sekarang bagian ke pinggiran sini pola kita bikin polanya ya pinggiran saya akan buat antara 10 cm lebarnya 11 cm lalu panjangnya 11 cm ya eh 10 cm aja pas 9 cm ya kita bikin 9 cm lah biar pas nah sudah jadi teman-teman ini pinggirannya ya jangan lupa ini titik lepan ini kesini 4 cm disini 4 cm lalu disini pinggirannya juga 4 cm begitu nanti sudah dipotong bahannya kita kan buat disetel kayak gini teman-teman kita diukurin kelilingnya ya sampai disini teman-teman kita ukurin sampai ke pusat sini oke kita langsung bagian pemulaan ke badan saya akan pola ke badan dulu setelah jadi teman-teman kita badannya sudah jadi pinggiran alias pinggirannya sudah jadi kita bagian ke talinya nah talinya panjangnya 55 cm ya teman-teman lebarnya 5 cm panjangnya 55 cm lebarnya 5 cm setelah proses pemotongan teman-teman ini harus diingat ya badan alias kali 2 menggambarnya harus 2 kali 2 badan depan dan badan belakang kanan-teman ini kan saya kan kali 2 kanan kiri badannya dan tali yang terakhir tali sama tali juga kali 2 ini tali panjangnya 50 cm kalau digambar 2 kali 2 oke kita proses ke menjahit kita langsung ke pabriknya teman-teman untuk menjahit ayo oke proses ke penjahitan ini saya mulai menjahit talinya dulu kemudian gagang ya cara nilaknya ini begini sisain 1 cm buat meneku 1 cm buat meneku biar talinya kuat tahanannya lebih kuat teman-teman kita bau jahit bagian badannya di sini kan yang ke sini yang tadi di kolanya itu 4 cm siapkan tali nah makasih batang semen chuokkan yang memang mungkin biasakan baik ay 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 Lalu bagian atas ya Bagian kepenyetelan Melakukan dari sisi Dari badan ke sisi Kiannya Ini harus pas Kian tinggi Jadi bagian dalam bangnya Sudah menempuk baru badan depan Sekarang badan belakang Baru ini dijahit Seperti yang pertama Teman ini kan sudah jadi nih Sudah dibalikin ya Kita setik bagian ini Yang dijahit Biar kuat Sudah jadi teman-teman ya Hasilnya seperti ini Menarik sekali Dan simple sekali Oke segitu aja teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Dengan konten